Pasar Kedung Muni Kabupaten Pekalengan, rencananya akan dibuka usai Hari Raya Idul Fitri 2022. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, DPD APPSI Kabupaten Pekalengan, melantik APPSI Komisariat Pasar Kedung Muni. Penyerahan SK Kemengurusan Pedagang Pasar Kedung Muni dilakukan oleh Ketua DPD APPSI Asraf, kepada Abdul Goni, selaku Ketua Komisariat APPSI Pasar Kedung Muni. Asraf berharap dengan dibentuknya Komisariat APPSI di Pasar Kedung Muni, dapat menjadi wadah para pedagang dalam semua kegiatan. Dengan adanya APPSI dapat menjadi pionir dalam membantu pemerintah kabupaten untuk berpindah ke Pasar Kedung Muni, yang sebentar lagi akan dibuka. Terkait penempatan Pasar Kedung Muni, maka sesuai hasil rapat bersama Pemda dan Dines terkait untuk memberikan satu kios atau satu pedagang. Apa yang kita sekarang coba buat adalah merapikan infrastruktur, parkir, dan segala fasilitas yang harus ada di sana. Dan satu lagi, yang tadi, yang saya bilang tadi, kita tertibkan pedagang-pedagang yang punya kios lebih dari satu. Kita sesuai dengan arahan Bapak Ketua DPD APPSI Kabupaten Kekalungan, kita adalah satu pemandu, dan kalau dari Bapak Ketua DPD APPSI Kabupaten mengatakan itu satu pedagang, satu KTB, satu pedagang, atau satu KK, satu pedagang, itu harus kita laksanakan seperti itu. Setelah digukuhkan, pengurus akan mengadakan rapat bersama anggota Pasar Kedung Muni. Rapat untuk menentukan atau menata sebelum Pasar dibuka, dan rencananya usia lebaran Idul Fitri. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan